Hai proses keluarnya sih nggak nyampe berjam-jam temen sebentar doang tuh intinya bisa lewatin ban chasis lewat ban udah selamat pagi kita mau bongkar keren 150 aduh THR kopi-kopi ya Nah ini kita mau bongkar keren hitachi 150 ton bodi kerennya nih guys wujudnya diangkut pakai Dolly trailer ini Hitachi 150 ton aksesoris mobil pertama jadi ini pulang dari Project Manggarai pasang cuma tiga batang 3 atau 4 lagi langsung dimobilisasi jadi selesai malam itu mobilisasi besoknya nah ini bongkar-bongkar gitu mobil kedua ini dibongkar-bongkarin aja dulu karena kerennya udah ada orderan ya teman dan yang itchar selamat menikmati Hitachi Terima kasih pak Ini pak Siapa Pak Randy Mekanikku Mekanikku tersayang Awas Tarik Awas Kita mau Bokar bodi Terima kasih Jack Jacknya masih Pemasangannya model Lama Udah beginilah Beda Beda Jack Tahun lama Tahan baru Begini teman-teman Gampang bedanya Kalau tahun baru Pasti nempel Dilipet Kalau ini Dia dipisah Kalau ini dia dipisah Bikin pen Oke Jadi Lajaknya Jadi Untuk body crane Crawler Crawler Ini Kebetulan lagi di mode Pakai dolly trailer Di Angkutan yang bisa Angkut ini Ada dua Dolly trailer Dan Lobet trailer Kenapa pakai dolly trailer Biasanya Kondisi Jalan Pakai Lobet Bisa 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 Pakai dolly Apa lagi Tapi Biasanya Dia Terkait Kondisi Jalan Bisa Jadi Jalannya Itu Kabelnya Banyak Karena Kalau pakai Lobet Lebih Tinggi Bedanya Hampir 30 cm Tinggi Decknya Kayak Pakai Dolly trailer Nah Teman-teman Jadi Kenapa Bertanyaan Mungkin ada Kenapa Kren seperti ini Selalu Disetting Menggunakan Kren Service Sementara Kan Ada juga Kren Besar Juga Seperti Mobile Kren Bisa Sendiri Tapi Kebanyakan Rata-rata Kren Model Crawler Gini Dia Selalu Harus Membutuhkan Kren Service Yang Bisa Mengangkut Tracknya Kapasitas Setnya Itu Track Itu 22 ton 18 ton Kayak Gitu Nah Krennya Minimal Dia 35 ton Tapi Yang rangka Sticknya Unik Unik Di Jack Setel Lewat Dolly Ini Harus Di Jack Melewati Buntur Dolly Crent Crent Sampai Crent proses keluarnya sih enggak nyampe berjam-jam temen sebentar doang tuh intinya bisa lewatin ban chasis lewat ban udah kalau lowbed dia agak cepet tinggi sama tingginya tingginya semeternya juga Hai muat sama bongkar sama prosesnya yang bedanya ya kalau muat mundur kalau bongkar maju Hai wadis yang bedain Hai tapi prosesnya sama aja harus dicek dulu setinggi-tinggi mungkin tuh jaraknya tuh lolos udah selesai Hai habis ini baru pasang track bebas tuh Hai nanya sampai semenit kan prosesnya guys udah jadi tuh nih kerennya ngebantu setting keren ini jadi mantul mantap jiwa nih Hitachi mesinnya 10 silinder di susu 10 silinder tapi kalau keren yang besar ini mesinnya 6m Mitsubishi 6m 6 silinder AWP 7 me 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 me